Ini adalah contoh dari origami petelur daktil paling mudah yang akan kita buat Untuk membuatnya saya memakai kertas origami dengan ukuran 20x20 Kemudian saya lipat kertas secara diagonal Kemudian berikan tekanan pada kertas Dan langkah selanjutnya buka kembali kertas Kita akan melipat ke sisi diagonal untuk sisi yang lain Kemudian berikan tekanan Oke dan tahap selanjutnya saya putar kertas ke arah segitiga seperti ini Kemudian kita mulai melipat bagian bawah kertas ke arah tengah Menjadi segitiga yang lebih lancip Kemudian lakukan hal yang sama untuk sisi yang bersebrangan atau yang berlawanan Oke kemudian berikan tekanan Dan langkah selanjutnya kita membuat lipatan segitiga Dengan asumsi bahwa bagian tengah ini siku-siku Ini diperkirakan saja sampai kira-kira siku-siku Dengan garis tengah Kemudian berikan tekanan Langkah selanjutnya Lakukan hal yang sama untuk sisi yang bersebrangan Kita tekan bagian ujung Kemudian ikuti sisi di sampingnya Kemudian berikan tekanan Dan tahap paling penting dari langkah ini adalah Kita membuka seluruhnya seperti ini Ini diambil bagian bawahnya dan atas Dipisahkan sampai terbuka seluruhnya Baru tekan bagian bawah seperti ini Dan bagian atas Jadi kelihatan ada dua tumpukan Dan ini bagian yang paling penting Kemudian kita lipat di arah tengah Seperti ini Oke Dan langkah selanjutnya Saya atapkan ke arah sini Kita melipat bagian kepalanya Ini lurus 90 derajat Kemudian kita bisa bengkokkan kepalanya Ke arah depan Seperti ini Opsional Kemudian buka kembali semua lipatan Buka dari sini Buka kembali semua lipatan Kemudian bagian ini kita tingkupkan Seperti ini Salah satu dulu Seperti ini Oke Jika sudah Tekan bagian bawah Jadi seperti ini Dan nanti secara otomatis Akan mengikuti Bagian ini tingkupkan dulu Dan nanti secara otomatis Bagian lainnya akan mengikuti Tinggal tekan-tekan saja Kemudian bagian atas tadi Mengikuti lipatan juga Kita lipat ke arah depan Ini juga sama mengikuti segitiga yang kita buat tadi Seperti itu Kemudian sekarang untuk bentangan sayapnya Kita mulai melipat dari bagian ujung tenggorokan Sampai Untuk Atau ekor Balik kertas Selakukan hal yang sama Untuk sayap yang satunya juga Lipat dari ujung Sampai Ujung juga Dan sebetulnya ini pun sudah jadi Dan bagian ini Bagian atas Kita buka sedikit seperti ini Kemudian ambil Tetap ditekan Biar tidak terlalu jauh Patahkan di bagian depan seperti ini Kemudian naikkan sedikit demi sedikit Agar tanduknya tidak terlalu panjang Ya cuman seperti itu Cuman seperti itu saja Kemudian bagian sayap Bila kita menginginkan ini dipotong Atau dilipat Kita lipat saja Opsional juga kalau ini Terserah yang buat Kemudian buka kembali lipatannya Lipat berkebalikan Kemudian tekan 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 pelan-pelan Oke biar sama Kita bisa mengikuti lipatan sayap awal tadi Untuk sayap yang kedua ini Bisa makan saja Kemudian buka sayap Kemudian tekuk berkebalikan Untuk membuat efeknya Sayap memiliki cakar Oke Ups Kemudian tekan Kemudian bila ingin efek garis Seperti sayap atau tulang Kita bisa melipat seperti ini Misalnya saja Dari sini Sini Ini juga opsional Terserah yang buat Kalau mau banyak Buat banyak Gak apa-apa Kalau mau gak ada Gak apa-apa Seperti itu Jadi ini sifatnya opsional saja Oke dan ini origami petirodaktil yang paling sederhana yang bisa kita buat Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi Dadah Keren kan ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.